Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua apa kabar Mudah-mudahan pada sehat dan banyak rejeki ya hari ini Disini saya Opantawek lagi Apa namanya ya Lagi Bermanuver Berkebun Ya biasanya kan saya berkebun di daerah saya sendiri di Pantai Gelang Kalau ini sangat asing untuk tanah dan lahan dan sebagainya Karena ini bereksperimen di daerah Sukabumi Yaitu di daerah Surade ini Mau mencoba berkebun Nah ini udah selesai bikin bedengan Untuk lebar bedengan yaitu 80 cm Atau 4 cengkal tangan ya Empat jengkal jari tangan Untuk bedengan 80 cm Dan Parit juga sama 80 cm Nah ini lagi proses pengairan nih Lagi proses pengairan Tujuannya untuk mengemburkan tanah Jadi rencananya besok nih Besok mau mulai tanem bibit ya Doakan mudah-mudahan sukses Mudah-mudahan tumbuh Subur disini Walaupun Tanahnya baru Wilayahnya baru Tapi saya pede banget Karena tanahnya bagus disini Tuh ini lagi penyiraman bedengan ya Tuh Teman-teman bisa lihat Tuh Jadi untuk teman-teman yang mau berkebun Usahakan untuk parit Harus lebar ya Biar kita enak bekerja Tuh itu bibitnya Ini bibitnya bibit semi Karena disini lagi Apa ya Prima donanya itu bibit Semi Bonteng kecil Nah Tuh itu Pekerja Lagi mau Tanem Bismillah ya Mudah-mudahan sukses Nah untuk Penutup Tugalan Tuh itu Saya menggunakan Tai ayam Atau pupuk kandang ya Pupuk kandang Ayam negeri Nah Tapi usahakan Keringkan dulu Biar tidak Mengeras Nah tuh Itu Sudah Tanem ya Sudah beres tanem Kita Cut Dipercepat Nah itu Tadi pagi Penanaman Sekarang Penyiraman Bibit Di bedengan Tujuannya Untuk Mengkaliskan Atau Menyatukan Obat Hama Dan bibit Supaya Meresap Dan aman Untuk semut Dan benatang lainnya Di dalam bedengan Di samping itu Ini bagus banget Untuk Mempercepat tumbuh Bibit Begitu Teman-teman Bisa mencontoh Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Nah Jangan lupa ya Jangan lupa Setelah tanam Kita harus sediakan Semayan ya Nah Kalau saya Menyediakannya Ini potrai Potrai Yang sudah Modern Nah Ini Kita harus Punya ini Kalau tanam Timun Atau kacang Tujuannya untuk Apa Untuk Persediaan Kalau Kalau ada Bibit yang jelek Yang tidak tumbuh Jadi Kita Ada Cadangan Ada cadangan Bibit Dipotrai Nah Untuk tanah Saya menggunakan Jerami Yang sudah menjadi tanah ya Tuh Itu caranya Teman-teman Bisa perhatikan Cara yang Baik dan benar Nah Kasih tanah dulu Rapihin Sampai merata Tuh Kan ya Jelas banget tuh Kasih Semuanya Setiap Lubang Harus Rata Nah Seperti itulah Jadi jangan tanah yang keras Kalau untuk semayan Karena Kalau yang keras Untuk bibitnya Tumbuhnya Pasti kurang bagus Dan Tanahnya bisa Menempel Menempel Di potrai Dan kalau Menggunakan tanah yang Gembur seperti ini Nanti kita Ambilnya itu Bisa keangkat semuanya Tanahnya Saratnya kita Sebelum Pengambilan bibit Pemindahan bibit Ke bedengan Itu harus disiram Itu harus disiram dulu ya Disiram dulu Diamkan selama 1 menit Atau 2 menit Baru kita ambil Bibitnya Nanti Kalau Mau Pemindahan Tapi semoga saja Ini tidak terpakai Mudah-mudahan Yang di bedengan Tumbuh semua Jadi Nanti bisa Serempak ya Tuh Itu udah rata Tinggal kasih bibit ya Tuh Kita kasih bibit Caranya begitu Untuk Mata Tumbuh Harus Di Dalam ya Harus Di dalam Kita Tanjabin Tuh Ke dalam potray Satu-satu Per lubang Satu ya Per lubang Satu Nah Seperti itu Teman-teman Bisa coba Nanti ya Untuk Petani Palawijah Khususnya Nah Tuh Udah selesai Pembibitan Tinggal Kasih Racun Racun Hama Racun Semut Biar Tidak dimakanin Ketika Belum Tumbuh Nah Untuk petani Palawijah Usahakan Maksimalkan ya Maksimalkan Kalau mau Sukses Begitu Tuh Saya udah Kasih cara Yang Tepat Untuk Teman-teman Contoh Nanti di rumah Atau di kebun Ini potranya Bisa kita pesan Dari online Banyak ya Di pasar juga Banyak mungkin Jadi untuk Sekarang yang suka Bertani kita Tidak disusahkan Tidak direpotkan Dengan alat-alat Karena ini sudah Sangat tersedia Di pasar Di pasar Atau di Mana pun Juga Nah Itu Saya lagi Proses Mengasih Racun Bisa pakai Puradan Wingeran Dan lain-lain Yang penting Tujuannya untuk Mengamankan bibit Satu-satu Perlombang Satu Nah Harus Merata Saya Menggunakannya Bibitimu Semi Ini Trimun Babi 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 Bukan babi ya Kalau babi itu Bagong Sudah selesai Sudah selesai Kita kasih racun Tinggal disiram Nah Sudah Nah Ini Sore harinya Saya Lagi Memeriksa Bibit Takutnya Ada yang terbuka Atau yang Tidak Tertutup Kadang-kadang Suka pusing Ada yang kelewat Jadi saya meriksa Itu Itu aja dulu Ya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Demi Selalu mendapatkan Notifikasi Dari channel saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh